Halo semua, kali ini kami mau ke Tokobuma Karena hari Minggu disini orang Kristen itu hari kenaikan Jadi kita hari kenaikan arwah gitu Jadi kita menghargai orang-orang tua kita yang sudah meninggal Atau umat, umat, keluarga yang meninggal Jadi kita bawakan bunga ke makam Jadi hari ini kami mau milih-milih bunga Untuk diletakkan di atas pusara keluarga Dan kami untuk mertua Oke teman-teman, sejujurn Nah disini kita milih-milih bunga Yang mau diletakkan di samping pusara Ini eh, ini Hanya satu penjual di tempat kami ini Waktumlah hanya sebuah desa Biasanya memang cantik-cantik bunganya disini Terus misi Tapi karena Jadi datang kesempatan di tempat kami ini Aja Kalau kita lihat begini memang cantik dibikin Dan lumayan mahal juga Tetapi gak apa-apalah sekali-sekali Untuk keluarga, penghormatan kepada arwah keluarga Jadi walaupun begitu Terus hilang Nah Ini eh ya 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 Sampai selesai. di sini saya memilih satu bunga kecil untuk diletakkan di atas pusara kakak ipar adiknya suami saya bagus bunganya bunga ros yang hitam eh bunga ros yang hitam bunga ros yang merah Sinti semua ini in the middle van manpa Oh iya seperti ini ini berikutnya ini ada beberapa ini ada berasal ini berasal ini berasal ini berasal ini berasal ini berasal Oh, istilah. Istilah yang di plastik. Istilah ini juga di plastik? Ini.. Ini.. Ini ada yang di plastik. Ini juga. Ini juga. Oh, ciklah. Ini 45. Ini bukan ini. Dan di bawah ini. Nilat, kebud Spring. Dan entry krisanto. Ya, ya ada especially j RAM. Ya break after me. bunga-bunganya sangat cantik semua seperti ini ada bunga ros yang jarang warnanya ada begitu iya cantik ya cantik begini nah saya berjalan ke bagian depannya toko bunga ini karena di depan sana sudah banyak itu pernik-pernik Natal yang sangat cantik semua jadi masih bulan 10 pernik-pernik Natal sudah ada dijual mengubati hati kita yang lagi was-was di masa pandemik ini kalau kita lihat begitu cantik-cantik pernik-pernik Natal menghibur hati ya walau kita di masa ketakutan ini kalau kita lihat warna-warna emasan yang cantik itu rasa hati ini sebentar melupakan hal-hal yang menakutkan di luar sana oh ok ya 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 dan pakai kesehatan semua nah disini kami sekarang berjalan ke dalam kuburan kuburannya cantik-cantik disini wah mahal-mahal pakai porselain ya ini inilah kuburan di kampung kami ini dulu banyak juga disini kuburan yang sudah tua tetapi itu sudah diganti karena memang yang punya kuburan itu pun generasinya tidak ada lagi jadi sudah ditutup dengan kuburan-kuburan yang baru nah kalau kita lihat begini wah mahal loh kuburannya ini cantik-cantik semua nah ini suami saya meletakkan bunga yang kami pilih tadi yang ada ros merahnya di atas pusara adiknya yang perempuan dia hanya punya satu adik perempuan meninggal umur 50 dengan kanker rahim nah ini bunganya inilah pusara mertua saya orang tuanya suami perempuan dan yang laki-laki jadi kami selalu datang membersihkan selamat menikmati Terima kasih telah menonton Baiklah teman-teman Sampai disini pencerahan saya Tentang kuburan cantik-cantik di Belgia Sampai jumpa kembali Dengan konten-konten yang lain Mudah-mudahan Anda Selalu berkenan Untuk melihatnya Bye-bye Ciao Horace